Selamat datang di Mosier, kota berpenduduk sekitar 600 orang di negara bagian Oregon. Dan perkenalkan pasangan suami istri pemilik food cart makanan Indonesia di kota kecil ini. Nggak ada yang makan, jadi lebih baik dicoba, dapat uang juga. Menurut Bill, makanan Indonesia yang paling enak adalah yang dinikmatinya di warung atau restoran kecil. Tak heran kalau mereka lantas memberi nama food cart ini, Warung Mosier. Menyajikan menu tetap mie dan nasi goreng, asinan, sate, dan risoles. Warung ini juga punya menu spesial yang diganti setiap dua minggu sekali, seperti rendang, opor, dan tongseng ayam. Kebanyakan pelanggan warung Mosier adalah warga Indo-Belanda dan warga Amerika dari kota-kota sekitar, serta para turis, pesepeda, dan pendaki gunung. Saya masak se-authentik mungkin, cuma kita adjust to what bule likes, like not spicy, you know. Ya, nggak pedas. Tapi kalau misalnya mie goreng sama nasi goreng, kan ada order baru saya masak, itu mereka bisa request mau pedas apa enggak. Salah satu pelanggan setia mereka adalah Bill, yang setiap minggu pasti mampir ke Warung Mosier dan menyatap menu favoritnya, opor ayam atau sate ayam. Bahingga, Indonesia, people cook their food. It's the spices and the flavors are actually in the food, the meat instead of just on the skin and on the exterior part of the food. And it's just a different flavor and it's just wonderful. Actually, what's the most interesting is to hear people, how they relate to Indonesia. People have been there, people have been influenced by the culture, people have, say, Dutch parents that were born in Indonesia, moved to different places, but they still remember the food or they remember their grandmother that cooked the food and they miss it and they're so happy that, you know, we have those opportunities for them to, you know, remember the food. Walau mendapat respon positif dari para pembelinya, Bill dan Inge tak berencana memperbesar usahanya dengan membuka restoran. We have two young boys and they require attention. By doing this, we're able to have our family with us and just have fun. That's the whole point, we're just trying to have fun and introduce Indonesian food to this area. Mereka juga hanya membuka food cart-nya tiga hari dalam seminggu dan hanya dari bulan April hingga Oktober menghindari cuaca yang terlalu dingin dan kerap hujan. Dari Mosier, Oregon, Nia Iman Santoso, Ryo Tuasikal, dan Dian Widya Stuti, VOA. Dari Mosier, Oregon, Nia Iman Santoso,